Halo, nama gue Henny Finisya. Hari ini gue mau kasih lihat kalian room tour gue. Jadi, kosan gue di Taiwan seperti apa. Yuk, kita lihat sama-sama. Tinggal di lantai 3. Lantai 3. Jadi kayak langsung gitu. Yuk kita masuk aja. Nah, bisa dilihat. Ini adalah bareng-bareng gue. Ini adalah sepatu-sepatu gue. Total ada 10 pasang lah. Ini, 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 ini masih ada nih 2. Ini, terus ini, 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 ini. Di dalam juga ada. Di sini, ini, ini. Ini, ini punya gue, apa, gantungannya. Terus ini adalah punya tetangga gue. Jadi, kenapa diplastikin? Soalnya, biar nggak debuan. Jadi, gue masukin plastik. Terus itu ada kali 10 pasang sepatu gue semua. Sekarang, gue mau ngajak kalian jalan-jalan ke WC gue. Jadi, WC-nya di luar. Yuk, kita lurus. Ini adalah luasnya. Keliatannya seperti jorok ya, padahal nggak gila. Ya. Sebenarnya, gedenya kurang lebih. Mari kita ke WC satu lagi. Biasa gue mandi di sini. Lebih bersih. Lebih putih. Terus di sini nggak ada gayung, jadi shower semua. Terus ini, tempat kopnya. Lebih bersih kan ya? Sebenarnya nggak serem sih, tergantung capnya aja yang bikin serem kali ya. Lihat, terus ini ke bawang belakangnya. Nggak ada pemandangan apapun. Terus di sini ada mesin cuci. Kadang, ada beberapa yang nyuci sini. Tapi, menurut gue agak wasting time sih. Karena harus nunggu jemuran-jemuran ini kan. Jadi, biasanya gue nyuci di luar. Lebih nggak bantu. Namain jauh ya, masuknya. Sekarang, kita masuk ke kamar gue. Nah. Jeng, ini lah kamar gue. Dan ini pintu masuk. Terus dulu. Gue bukan orang yang fake ya, jadi gue cerita apa adanya. Ini jaket yang biasa gue pake, kurang lebih ada enam. Biasanya kan gue ganti-ganti gitu ya. Jadi, ya beginilah. Jaket-jaket gue nih. Terus kita akan jalan-jalan dari sana ke sana, oke? Sapu ya. Nggak mungkin rumah gue nggak ada sapu. Terus ini. Ini tuh wajib. Jadi kayak antisipasi gitu. Kalau misalkan ada amit-amit kebakaran, itu tuh ada siap. Ini termasuk standarnya Taiwan juga. Terus ini punya rumet gue. Ini punya gue. Terus ini. Ini punya rumet gue. Ini punya gue. Ini kayak ya gitu lah. Detergen, segala macem. Terus ini sarung buat cuci baju. Ini ada pajangan dari Adidas. Yeay. Terus atasnya ada AC. Nggak mungkin nggak ada AC. Karena disini panas banget. Terus ini Adidas lagi yang gue dapet dari event Adidas. Terus ini biasanya gue taruh kunci. Taruh apa? Barang-barang gue lah. Terus ini ini barang gue. Ini barang gue mat gue. Terus barang gue ya seginilah. Trolley. Biasa nyuci baju. Terus ini baju kotor. Terus ini barang-barang yang nggak penting gue. Terus ini ini pewangi. Terus ini pewangi. Minum. Biasa sebulan sekali sih. Terus ini lagi tuh oleh-oleh. Disini kos kaki siap pake. Betul minum. Ya. Kayak gitulah. Sama plastik-plastik disitu. Jadi itu bagian kiri. Jadi dari pintu ke kiri tuh barang-barang gue. Gitu segala macem. Nah terus disini ada barang-barang rumit gue. Dia juga gantung baju. Gantung jaket disini. Karena Taiwan itu ada musim dingin. Jadi pasti kita sering pake jaket atau sweater. Jadi karena daripada tiap hari sama kan kadang kita ganti-ganti. Jadi ada kayak gue tuh. Ada enam kan. Tapi tiap hari nggak pake satu jaket yang sama. Tiap hari pasti ganti-ganti gitu. Jadi taruh disitu aja. Liat mau pake yang mana ini. Kita masuk berantakan nggak sih? Sama komen ya di bawah. Terus kita ke kiri lagi. Ini dari pintu lurus terus mentoknya ini. Oh ini lemari gue. Ini lemari rumit gue. Terus atas ya adalah koper-koper gitu kemarin abis pulang. Terus ada bola juga. Segala macem. Terus kita lurus ya. Oh ini barang-barang rumit gue. Ini meja gue. Ini barang-barang rumit. Tuh Ada kaca juga. Terus ini ada gitar. Ini peninggalan rumit gue yang dulu. Cuman dia bilang sih buat gue. Jadi sayang aja kalau dijual. Jadi nggak apa-apa terus itu ya. Terus ini isinya tisu. Tisu ya barang-barang supply segala macem. Terus ini baju. Terus ini komputer gue. Terus kirinya itu ini ada pasang kalender juga. Terus ada ini. Ini pajangan-pajangan. Terus ini peralatan kita. Ini buat cuci sepatu. Cuci layar. Buat rambut. Buat layar. Layar. Ini ya. Komputer. Terus ini pajangan. Ini buat buka. Ini buat ya wangi-wangian lah. Terus ada main-main-mainan. Mainan. Terus pajangan. Dulu sebenarnya ini gue buat pajangan. Tapi jadi ya begitulah. Reng bareng gue satu. Paling atas bareng-bareng gue. Ini bareng-bareng gue. Ini juga bareng-bareng gue. Ini yang nggak penting lah pokoknya. Nah kalau yang ketiga ini bareng rumit gue. Terus yang paling bawah lagi ini bareng-bareng gue. Ini ada ya peralatan sakit lah ya. Tuh fever segala macem. Terus ada buku-buku buku-buku rohani. Terus ada ya pokoknya yang bisa dibaca lah. Sama dokumen-dokumen. Nah di dalam CPU hard disk segala macem. Tempat nge-charge. Terus high dryer. Masih ada lagi kaca. Terus bareng-bareng lagi ada banyak. Sekarang berbalik ke tempat gue. Tidur. Kalau ini tempat tidur rumit gue. Gue tidurnya di bawah. Keliatan nggak? Jadi tinggal tarik. Biasanya kalau capek udah habis pulang kantor, pulang part time, terus beres-beres, beres-beres, nandis, segala macem. Terus gue tinggal tarik. jadi malam gue tidur di sini. Ya gue orangnya nge-fake ya. Kalau berantakan-berantakan. Kenapa gue tidur di bawah? Nggak di atas sini. Nggak di atas sini. Soalnya kalau gue tidur di atas sini, terus nyalain lampu itu tuh bakal silau banget terang. Jadi agak kaget gitu. terus di samping itu menurut gue enakan tidur bawah sih. Jadi pernah vlog as white ya? Gue kayak gini ya. Begini kamar gue. Terus ya ada boneka lah ya. Biasa cewek. Ini gue bawa dari Indo loh. Ini jangan salah loh. Bonekanya pernah ke Taiwan, pernah ke Singapura ke bareng gue. Terus mari kita jelajah. Gue bakal kenalin apa itu display di belakang gue. Let's go. Dari atas ya. Atas ya jam lah. Terus ini rumet gue yang lama bikin. Terus ada tempelan-tempelan gitu. Terus mari kita ke bawah sini. Jing-jing. Ini lagi tuh event gue ikut Indonesia dan Taiwan. Jadi gue ikut terus dikasih nentek nentek kayak gini. Terus kayak gini ya tempelan-tempelan biasa ya. Terus ini dikasih sama satu orang. Dia buka studio gitu. Terus namanya Boom Boom Kids. Terus dikasih tempelannya juga. Jadi dikasih ini. Terus ini lagi tuh ikut event-nya Love Indoc. Jadi ada nama gue. Ini nama Mandarin sih. Terus ini lagi tuh ada Crater's Night. Jadi ngundang apa namanya ngundang yang gede-gede maksudnya artis besar. Terus gue diundang juga. jadi disini ini dapet dari Shuttime yang lucu aja jadi gue pajang. Terus ini dapet dari Adidas. Terus ini adalah tulisan laki yang dikasih sama sekolahan. Nah terus kalau yang ini lagi tuh gue sempet mau ikut. Ini tuh lomba. Ini ada jadwalnya. Tapi karena bentrok waktu ternyata gue gak jadi ikut. Nah kalau yang ini nih ini ini Nah jadi kalau yang tulisan-tulisan ini tulisan-tulisan keriting itu tuh sebenarnya ada kayak ayat-ayat gitu. Terus ada juga gimana caranya kita berdoa dalam bahasa Mandarinnya. Karena gue gereja di Taiwan sama orang Taiwan maksudnya ya. Jadi gue mau-mauk harus bisa berdoa dalam bahasa Mandarin. Jadi waktu itu ya pertama kali datang juga lah masih 4 bulan 5 bulan pas pertama datang ke Taiwan belajar berdoa Mandarin ya bangun tidur terus gue baca ini baca 3 ini terus sama lama jadi bisa. Terus di bawah ini ada lagi kalau ini kalender ini nama gue lah ada terus kalau yang ini itu gue menggambar gue 5 tahun ke depan jadi salah satunya adalah ini YouTube Play Button jadi yang ini aja yang gue kasih lihat selainnya gue buramin nanti ini lagi tuh ada cara gitu kita disuruh gambar 5 tahun kita ke depan gimana ini salah satu pencapaian yang gue pengen yang 5 tahun ke depan gue ada YouTube Play Button jadi jangan lupa di subscribe ya ya inilah yang gue gambar jadi kalian juga bisa sih gambar aja 10 gambar kira-kira kalian nilai diri kalian 10 tahun ke depan gimana sih oke terus ini ini apa pesan-pesan gitu lah ya terus ada ini nih satu hal yang belum gue ceritain nah ini ini di langit ya deket deket lampu jadi kalau misalkan kita ngerokok pokoknya ada asap-asap dia tiba-tiba akan keluar air gitu jadi udah standarnya Taiwan tuh punya itu terus sama yang ini tadi nih yang kayak pemadam gitu nah terus mari kita bicarakan apa yang kita dapet waktu kita masuk nah bagus juga ya rumet gue pake ini jadi misalnya kan kalau dia kentut dia sendiri yang bau jadi gue mau enggak terus ah pertama kali gue dateng dapet ini rangkainya kasurnya enggak terus ini laci-laci gitu sama ini dan juga kipas angin ini gue beli sendiri ya pokoknya selainnya itu punya barang gue sendiri sama ini meja komputer dari sananya komputer punya gue sendiri jadi perabutan yang dikasih tuh cuman segitu nah sekarang di video ini gue mau bahas tentang harga harga gue ngekos disini tuh 8.000 kalau ngikutin kurs sekarang kurs sekarang kan 470 jadi 8.000 dikali 470 3.760.000 nah itu belum termasuk listrik dan air listrik dan air itu beda lagi jadi ya kurang lebih sekitar 4 jutaan lah sebulannya untuk kursen yang kecil seperti ini yang standar nah sebenarnya yang gue suka dari disini menurut gue itu disini rumah tempat untuk beristirahat jadi gue gak pengen yang bagus gimana gitu jadi yang standar aja terus 4 juta ini ini perkiraan kasar ya 4 juta sebulan ini termasuk kosan yang dibilang standar dan murah apalagi disini lokasinya tuh di tempat yang strategis terus mau kemana-mana deket ya ini ya hebatnya rumah gue ya terus kalau kalian mau WC di dalam itu akan lebih mahal itu sekitar 10.000 sampai 11.000 anti-dolar sekitar 4 juta sampai 5 jutaan ada juga yang 7 jutaan tergantung dari gedenya kamar itu dan apa itu punya dapur atau kamar mandi dalam biasanya kalau kamar mandi dalam pasti lebih mahal terus yang ada dapurnya pasti lebih mahal terus ada jemuran mesin cuci segala macam pasti lebih mahal karena sebelum kosan yang ini gue tinggal di salah satu rumah yang ada dapurnya kamar mandi dalam luar sih cuman deket banget gak kayak gini jalannya ujung ke ujung tapi lebih mahal dan disini lebih murah dan karena Taiwan ini ada 4 musim nah di musim panas itu panasnya gak kayak Jakarta kering kalau disini panasnya panas agak basah-basah jadi kayak lembab jadi makanya gue gak terlalu suka kalau misalkan WC-nya itu dalam kamar itu bakal sedikit bau dan lembab jadi gue memilih ya gak apa-apa lah WC luar pakai bersama gitu yang penting gak di dalam kamar terus jadi bau lembab segala macem jadi ini balik lagi sih ke orang-orang yang yang mau ngekos di Taiwan gitu karena kan beda orang beda kesukaan rumah ya kalau gue sih segini termasuk menurut gue sendiri cukup dibilang nyaman atau betah jawabannya nyaman dinyaman-nyamanin betah dibetah-betahin karena setiap rumah tuh kita adaptasi nanti nanti kalau udah teradaptasi sudah kebiasa ya sebenarnya jadi biasa gitu terus ini kan di type ACP jadi termasuk standar karena kalau misalkan tinggalnya di jauh-jauh itu biasanya lebih murah apalagi yang jauh dari MRT jauh dari stasiun bus itu pasti lebih murah dan disini deket banget 2 menit tuh nyampe ke stasiun bus 3 menit tuh nyampe ke MRT apalagi gue punya sepeda kemana-mana deket apalagi ini di Taipei City-nya jadi bener-bener kotanya jadi termasuk murah udah sih gitu aja mau nanya apa lagi gak silahkan komen ya buat kalian yang mau nanya tentang kosan gue di Taiwan dan untuk harganya udah tau ya sekitaran 4 juta tapi biasanya tiap rumah tuh beda-beda ada yang listriknya bayarnya perbulan ada yang perdua bulan ada yang per tahun nah kalau yang ini tuh per tahun jadi setahun cuman sekali lagi itu untuk ininya sih satu bulan ya satu bulan kos juga gitu jadi kurang lebih setahun listriknya 3 juta dan menurut gue itu termasuk murah ya untuk kalangan Taiwan karena rata-rata di kosan gue yang lama aja satu bulan aja satu juta kosan gue sebelum ini ya itu listriknya satu bulan satu juta karena itu ada mesin cuci juga terus segala macen terus disini gue jarang nyuci di rumah jadi biasanya gue pergi keluar itu lebih gak buang-buang waktu sih jadi masukin koin ke mesin cuci kan terus langsung langsung masukin terus nunggu gak lama langsung keringin itu tuh biasanya 2 jaman 2 jaman tapi kelar bisa langsung pake bajunya tapi kalo disini tuh liat aja yang tadi kan gantungan banyak segala macem terus ya mesin cuci termasuk kecil jadi ya apa adanya karena ini termasuk kosan untuk student jadi ya serba apa adanya ya di luar juga bayar sih kalo untuk nyuci tapi menurut gue gak wasting gak wasting tank bisa langsung pake kan cepet gitu buat kalian yang mau nanya-nanya silahkan komen di bawah nanti gue akan jawabin atau enggak di next video gue akan jawab jadi stay tune terus untuk video gue selanjutnya salam finish ya god bless you guys bye eh jangan lupa di subscribe dan di like